Hai, sahabat channel Lubuak Carito Ketika usia muda kita beranjak, dewasa, itu wanita Seperti bunga ini yang lagi mekar, penuh dengan madu-madu cinta Dan kita laki-laki, seperti kupu-kupu Ini, yang beterbangan, istilah Kiasan ini, sudah dari zaman dahulu Nenek moyang kita, memberikan, nasihat Untuk itu, jangan kau abaikan, ini nasihat zaman kuno dahulu Seperti kupu-kupu, ini, yang beterbangan Sambil melihat-lihat bunga yang madunya, kira-kira, belum tersentuh kupu-kupu lain Kupu-kupu saja, bisa melihat bunga yang masih belum tersentuh, kupu-kupu lain Kenapa kamu para pemuda, dan pemudi terkadang tak peduli hal, itu Asal main sedot aja Tersiksa juga kan Tak bisa dipungkiri, kadang kita menghisap bunga beracun Kadang bunga dihinggapi kupu-kupu beracun Tapi hidupnya tersiksa juga kan Hal itu, terjadi banyaknya para remaja Sekarang yang tidak tahu, kiasan zaman kuno ini Sering kita lihat, bunga yang mengejar kupu-kupu Hingga tak terelakkan bunga jadi beracun Karena berebut kupu-kupu yang menyedot sari madu Dan masuk juga kupu-kupu beracun Ini akan kita bahas Simak baik-baik cerita video ini Agar kamu tidak gagal paham, dan ada hikmahnya Untukmu para remaja, atau orang tua yang mau muda lagi Agar kamu tidak gagal paham, dan ada hikmahnya Simak video ini sampai tuntas Ini adalah gadis remaja yang lagi bersemi Ada sari madunya, ketika rasa-rasa mau jadi dewasa itu Datang, disebut juga puber pertama Kamu ini berhati-hatilah, lihat dulu Kupu-kupu yang mau, menyedot Sari madumu, kadang kupu-kupu itu Sulit kamu tebak, yang beracun Sama yang tidak beracun Artinya, kamu wanita harus benar-benar bisa Menentukan, memilih laki-laki yang kau terima itu Pasti orang baik-baik, dan bertanggung jawab Kenapa, hal ini harus kita tekankan terhadap Wanita remaja, ini adalah nasehat Zaman kuno, yang mendidik, memberikan hiasan Kau wanita remaja seperti, bunga Tapi kau manusia, bukanlah bunga Harus bisa memilih menentukan, yang baik, dan yang benar Apa yang kau terima Kau wanita bersifat menanti, seperti bunga, di taman Menunggu kupu-kupu yang datang Jangan kau mentang manusia lalu berkeliaran bunga mengejar Kupu-kupu, ini suatu yang tidak pantas, tidak baik Dalam arti hiasan nasehat kuno ini Kau bunga di taman, kau wanita di rumah menanti Ini yang perlu kita renungkan jauh Kelubuk hati yang paling dalam Sesuai aturan dalam Islam Wanita bersifat menanti, menerima, bukan mencari Karena sudah banyak kehancuran terjadi Yang seperti ini Mari kamu lihat apa kehancuran yang terjadi Ketika, sair cinta, mulai dilantunkan Kata-kata rayuan, mulai didendangkan Semua disampaikan, penuh dengan nada indah Semua dilantunkan, penuh dengan harapan Seribu janji, sejuta harapan Belum lagi, musiknya yang berbeda-beda Suara, namun menyatu dalam satu irama Satu kata cinta, penuh rasa rindu Yang mendayu-dayu Ditambah lagi dengan tarian indah Tarian yang memukau Menimbulkan segala rasa Rasa gairah, rasa ingin menikmati Rasa ingin bersama membaur Menyatu, menjadi satu Mulut sudah tidak mampu bicara Tangan mulai merapa Mata mulai sayu Terpejam Terlena dalam dekapan Nyanyian irama cinta Saya khawatir kamu gadis remaja lupa diri Dan tak bisa membedakan manusia apa Bersamamu Kita khawatir kau tak bisa membedakan Saat dalam pelukan Apakah itu manusia yang menari? Apakah monyet yang lagi menikmati? Ini yang perlu kau ketahui Orang seperti apa bersamamu? Sangat dikhawatirkan Kau tak bisa membedakan Jika dirimu sudah jatuh dalam dekapan Sudah jatuh dalam pelukan Saya khawatir Sangat khawatir Jika sudah seperti itu Mana orang yang kau kagumi lagu cintanya? Mana monyet yang sudah menari di dekatmu? Kamu sudah tak kuasa Membedakan Sebab jika kita lihat sepintas Dari mata telanjang Jika sedang menari Dan berjoget Antara manusia Dan monyet susah dibedakan Kau lihat saja Joget manusia ini Dan kau lihat juga Joget monyet ini Susah kita bedakan Hampir sama Karena itu kita orang tua Sangat menghormati Nasihat zaman kuno Makanya wanita dahulu Takut berkeliaran Bukan wanita dahulu Tidak tahu Zaman Ini Inilah yang perlu kau renungkan Jauh kelubuk hati yang paling dalam Jika kau pahami nasihat Kuno ini Pasti kau bisa tahu Laki-laki yang seperti monyet dari awal Sebab laki-laki yang sejati Tak banyak janji Tapi bukti Tak banyak sanjungan kata rayuan Mulut bicara Tangan merapa Ini Ini bukanlah lelaki sejati Untuk itu perlu kita pahami Semoga nasihat kuno ini Bermanfaat Dan selamat hari raya idul adha Penuh dengan pengorbanan Hati yang tulus Jiwa yang bersih Semoga rahmat dan hidayah Selalu diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kita semua Yang telah bisa jauh dari hal dosa Saling memaafkan Lahir dan batin Selamat hari raya idul adha Salam kompak selalu Lubuak cari tok